Ada harta karun baru dunia yang sedang diburu Eropa. Ini adalah, litium. Terbaru, perusahaan mineral berbasis di Paris, Imeris, berencana untuk mengembangkan proyek ekstraksi litium. Rencana ini diharapkan membantu memenuhi permintaan dan mengamankan pasokan pasar kendaraan listrik Eropa yang tengah berkembang saat ini. Dalam sebuah pernyataan, Imeris mengatakan, proyek Emily, akan berlokasi di sebuah lokasi di pusat Perancis. Perusahaan menargetkan 34.000 metrik ton produksi litium hidroksida setiap tahun. Produksi dimulai tahun 2028. Imeris mengatakan tingkat produksi ini akan cukup untuk memperlengkapi sekitar 700.000 kendaraan listrik per tahun. Setelah berhasil diselesaikan, proyek ini akan berkontribusi pada ambisi transisi energi Perancis dan Uni Eropa UE, kata perusahaan itu, melansir CNBC International. Di samping penggunaannya di ponsel, komputer, tablet, dan sejumlah gadget lain yang identik dengan kehidupan modern, litium sangat penting untuk baterai yang menggerakkan kendaraan listrik. Bahkan ini dijuluki, emas putih, oleh beberapa orang. Sebelumnya, UE memang berencana untuk menghentikan penjualan mobil dan van diesel dan bensin baru mulai tahun 2035. Inggris, yang meninggalkan UE pada tanggal 31 Januari 2020, juga mengejar target serupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.